Oke Pak Reza, kantor kedutaan besar sebagai wilayah ekstrateritorial, apakah dengan begitu berarti tuan rumah tidak berhak melakukan protes ya Pak ya? Kita misalnya dalam konteks kedubes sebagai wilayah ekstrateritorial, tidak bisa begitu saja menyuruh kedutaan Inggris menurunkan bendera LGBT di Jakarta. Seperti apa Pak ya aturan mainnya? Kita tidak bisa protes minta turun. Kita minta dia turunkan itu bendera, karena dia berdiri sama tinggi kan, di sebelahan dengan bendera Union Jack. Jadi sebagai tuan rumah tidak bisa meminta menurunkan bendera itu Pak? Ya kalau negaranya dahsyat, kuat, dan tidak tergantung kepada negara tersebut, suatu negara bisa berteriak galak. Kalau dilakukan di Cina, berangkali kurang dari satu jam sudah turun dua-duanya, sudah turun bendera LGBT tersebut. Tapi Indonesia kan kita punya hubungan sejarah yang panjang dengan Inggris kan. Pihak Inggris mengharapkan terjadi cooling down-nya. Tapi damage has been done kan. Kerusakan itu sudah dibuat. Dan untuk memulihkan suatu kerusakan itu lama. Misalnya sampai sekarang generasi saya masih ingat, ketika Bung Karno mengatakan tahun 1965, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Itu masih diingat oleh masyarakat. Jadi kalau negara asing melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di Indonesia, prinsip-prinsip ketertiban nasional, dan pemimpinnya tersinggung, masih untung pemimpin kita tidak melakukan, tidak membuat statement-statement yang keras. Masih dibuat oleh Kementerian Luar Negeri ya. Tapi secara diplomatik sudah betul, Duta Besar Inggris sudah dipanggil ke pejambut, dan ketemu pejabat tinggi Indonesia.